Pak Irwan sama, Pak Kameran, Pak Kamerannya mana? Pak Kameran bisa hadir enggak? Sepertinya tidak, enggak bisa. Kita tetap berlangsung tanpa Pak Kameran, apa bagaimana? Ria Datul, tanpa Pak Kameran tetap dilaksanakan, bagaimana nih? Naam, Sadah. Dia kan pemimpin kamu. Naam. Enggak apa-apa, dia enggak hadir juga? Iya. Oke. Bu, salah satu. Satu sudah ada mewakili. Cukup Pak Irwan ya. Naam. Baik, kita buka untuk sesi siang hari ini untuk seminar proposal yang diajukan oleh Ria Datul Khairia, NPM 17.11.02.01.89, Jurusan Pendidikan Bahasa Arak, dengan judul Pengembangan Media Pop Art Book. Nah, ada dua orang nih. Dalam pembelajaran kosa kata Bahasa Arak pada peserta didik kelas 4. Kelas 4 apa nih? Kelas 4 MI, Yusada. Kelas 4 MI ya. Oke. Dengan tim seminar, saya sendiri sebagai moderator, sektaris, Bapak Ahmad Iqbal HSMA, pembahas utama, Ibu Dokter Umi Hijriyah MPD, dan pembahas pendamping, Bapak Irwan Dhani MPD. Baik, kita buka dulu sesi ini untuk mendapatkan berkat dari Allah SWT dengan membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk efisiensi waktu, dipersilahkan kepada Ria Datul Khairia untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya saja dari proposal ini, diberi waktu maksimal 7 menit dari sekarang. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Dr. Haji Erlina MAG selaku moderator proposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dr. Umi Hijriyah MPD selaku penguji utama. Yang terhormat, Dr. Haji Erlina MAG selaku moderator. Yang terhormat, Ustadz Kameran LC MSI selaku pembahas pertama. Yang terhormat, Ustadz Irwan Dhani MPD selaku pembahas kedua. Dan yang terhormat, Ustadz Ahmad Iqbal HSMA selaku sekretaris pada siang proposal hari ini. Saya, Ria Datul Khairia, akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pop-up Book dalam pembelajaran kosa kata bahasa Arab pada peserta didik kelas 4. Pendahuluan itu penegasan judul yang pertama, pengembangan supaya untuk menghasilkan suatu produk berupa materi, media, alat, dan, dan atau strategi pembelajaran digunakan untuk mengatasi pembelajaran di kelas atau laboratorium dan bukan untuk menguji teori. Dua, kata media berasal dari latin medius yang berarti perantara, sedangkan dalam bahasa Arab media berasal dari kata wasailah, artinya pengantar pesan dari pengiriman kepada penerima pesan. Yang ketiga, pop-up. Buku yang berisi catatan atau kertas bergambar 3D yang mengandung unsur interaktif pada saat dibuka seolah-olah ada buku benda yang muncul dari dalam buku dan memberi kesan timbul ketika dibuka. Yang keempat, pembelajaran proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melaksanakan proses belajar. Yang kelima, kosa kata-kosa kata atau dalam bahasa Arab disebut mufrodat. Dalam bahasa Inggrisnya, vocabulary adalah himpunan atau kata hasana, kata yang diketahui oleh seseorang atau entitas lain yang merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Yang keenam, peserta didik. Anggota masyarakat yang belum dewasa yang memiliki fitrah potensi baik secara fisik maupun psikis yang memerlukan usaha bantuan dan bimbingan orang lain yang lebih dewasa untuk mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kata belakang, itu bahasa Arab dan memiliki peran yang sangat penting dalam mentransfer hasana ke ilmuwan baik dari satu generasi ke generasi berikutnya dan mencakup semua lini kehidupan dengan cara pertukaran beberapa ilmu, pengetahuan, dan teori-teori dan sebagai sarana untuk menyatukan anak bangsa dengan satu pikiran, perasaan, perupamaan, dan nilai-nilai kemudian pembelajaran bahasa Arab terdapat empat komponen. Yang pertama, maharu istimah, yang kedua, maharu al-kalam, yang ketiga, maharu kiro'ah, yang keempat, maharu kitabah. Dan ditambah lagi dengan tiga aspek, yaitu aspek al-aswat, aspek al-mufrodat, dan aspek al-kawait. Pembelajaran bahasa Arab dimulai dengan pengenalan kosa-kosa mufrodat, bahasa Arab terhadap siswa. Kemudian, mufrodat, merupakan unsur bahasa terkecil yang dapat berkiri sendiri, terkadang berbentuk kata dasar atau berbentuk kata imbuan. Yang memiliki arti, bentuk, serta fungsinya masing-masing, sehingga mufrodat merupakan salah satu bagian dasar terpenting dalam mempelajari bahasa Arab. Kemudian, berdasarkan observasi yang dilaksanakan, peneliti di dua sekolah dan namancara terhadap pendidik bahasa Arab kelas 4 menyatakan bahwa peserta didik dalam pembelajaran kosa-kata bahasa Arab sebagian besar masih sulit untuk memahami, mengingat, dan menghafal. Dikarenakan dalam pembelajaran kosa-kata bahasa Arab masih berpusat pada guru, serta kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam proses KBM masih kurang. Kenapa teman kalau dia juga nah itu ingin mengembangkan suatu produk yang bisa menunjang peserta di Arab kelas 4. Ada pun beberapa faktor yang menyebabkan susah dalam mempelajari kosa-kata bahasa Arab siswa, yakni pertama bahasa Arab merupakan bahasa kedua yang hanya dipelajari siswa ketika berada di sekolah. Kemudian, guru dalam menggunakan metode penelajaran masih konvensional, tetap menggunakan buku-buku penelajaran dalam suasana formal dan hanya terbatas sehingga ketika menyampaikan materi peserta didik tepat merasa jenuh. Keempat, ketiga, penggunaan media yang kurang variatif. Kelima, guru cenderung sebagai pusat pembelajaran. Maka, peneliti ingin mengembangkan media pembelajaran pop-up-book untuk memudahkan pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran kosa-kata bahasa Arab dalam media pop-up-up-book ini agar pesan atau informasi yang dikomunikasikan lebih bersifat nyata sehingga mudah diserat dan diingat peserta didik membangun peserta didik memahami dan mengerti materi pembelajaran kosa-kata bahasa Arab yang disampaikan oleh guru. Kemudian, identifikasi dan batasan masalah dari urayan latar belakang maka masalah dapat diidentifikasi seperti berikut. Pertama, proses belajar mengajar masih terkesan monoton membesarkan dan pasif. Yang kedua, pemanfaatan media pembelajaran masih kurang bervariasi untuk peserta didik kelas 4. Yang ketiga, peserta didik belum pernah mendapatkan media pembelajaran berupa pop-up book. Yang keempat, media pembelajaran yang bersifat kuali masih kurang digunakan untuk peserta didik kelas 4. Ada pun batasan masalah peneliti yaitu batasan masalah dari peneliti ini adalah pengembangan media pop-up book dalam pembelajaran kosa-kata bahasa Arab pada peserta didik kelas 4 yang berfokus pada materi kosa-kata Afro-Dul-Usroh yaitu anggota keluarga. Kemudian rumusan masalah penelitian dan pengembangan ini memiliki perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengembangan media pop-up dalam pembelajaran kosa-kata bahasa Arab pada peserta didik kelas 4. Yang kedua, bagaimana kelayakan media pop-up dalam pembelajaran kosa-kata bahasa Arab pada peserta didik kelas 4. Yang ketiga, bagaimana respon peserta didik terhadap media pop-up dalam pembelajaran kosa-kata bahasa Arab kelas 4. Kemudian tujuan pengembangan, tujuan pengembangan media pop abu ini adalah Untuk mengembangkan media pop abu dalam pembelajaran kosa kata bahasa Arab pada peserta didik kelas 4 Yang kedua mengetahui kelayakan media pop abu dalam pembelajaran kosa kata bahasa Arab pada peserta didik kelas 4 Yang ketiga mengetahui respon peserta didik terhadap media pop abu dalam pembelajaran kosa kata bahasa Arab pada peserta didik kelas 4 Manfaat pengembangan, ada pun manfaat dari penelitian pengembangan ini yaitu ada bagi peneliti dan pengembangan ini bermanfaat sebagai sarana untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dengan pengembangan media pop abu dalam penguasaan kosa kata bahasa Arab Yang kedua bagi guru, menjadikan bahan pertimbangan untuk menggunakan media pop abu dalam proses pembelajaran yang lebih menarik serta membuat tenaga pendidik lebih kreatif dalam mengajar Yang ketiga yaitu bagi peserta didik media yang dikembangkan diharapkan bisa membantu meningkatkan pengetahuan, pemahaman peserta didik dalam pembelajaran kosa kata bahasa Arab Kemudian metodologi penelitian itu untuk selanjutnya pada penelitian proposal saya kali ini menggunakan desain penelitian pengembangan R&D dengan prosedur model ADI yang meliputi analisis kemudian desain development, implementation, evaluation dengan jenis data, data kualitatif dan data kuantitatif kemudian instrumen penelitian yaitu ada observasi, wawancara, tes, lembar angket validasi ahli kemudian lembar angket respon peserta didik, kemudian dokumentasi teknik analisis data yaitu yang pertama analisis data validasi yang kedua analisis data respon peserta didik kemudian landasan teori landasan teori yang melandasi teori dari media pembelajaran terdapat dua yaitu Brings dan Sadiman kemudian yang melandasi tentang book-up book terdapat Tasari dalam jurnal ilmiah TGSD dan yang terakhir landasan teori di kosa kata terdapat dua yaitu teori Zuhanan dan teori Horn ya bagaimana kalau sudah ditutup diserahkan kepada syukran saya kembalikan kepada Ustazah Erlina selaku ketua sidang baik sebelum saya serahkan sepenuhnya kepada dua pembahas saya bertanya dulu ya konfirmasi tadi saya dengar bahwa yang akan dikembangkan materi-mofrodat disini cuman judul apa tadi kamu sebut tadi media pop-up ya itu judulnya maksudnya materinya yang akan dikembangkan itu tadi cuma satu ini anggota keluarga Ustazah Afrodul Usroh apa judulnya materi Afrodul Usroh Afrodul Usroh benar atau enggak tuh kamu sebut itu anggota keluarga benar tah coba dicek di kamus apa artinya Afrodul Usroh itu nah saya tanya oke ya saya tanya kenapa kok cuman satu judul itu apakah enggak mubazir ini hasil penelitian yang dikerjakan dengan lama dengan R&D hanya menghasilkan satu judul Afrodul Usroh Afrodul Usroh Afrodul Usroh jadi kan saya meneliti di dua sekolah dan di dua sekolah itu panduan bukunya itu satunya menggunakan buku satunya menggunakan LKS dan di buku sama LKS itu bab babnya yang sama itu cuma dalam materi ini materi Afrodul Usroh R&D itu kan mengembangkan mengembangkan produk mengembangkan produk yang kira-kira menurut asumsi kita produk itu bisa digunakan untuk bisa meningkatkan efisiensi efektivitas pembelajaran di masa yang akan datang jadi enggak enggak ada tuh istilah meneliti dua tempat kenapa meneliti dua tempat kalau meneliti dua tempat itu mungkin menggunakan eksperimen atau menggunakan action research tapi kalau pengembangan itu ya kalau kelas empat ya kelas empat saja enggak ada di dua sekolah dan hasil produknya itu bisa digunakan di kelas empat yang sama di kelas empat MI ya semua MI bisa menggunakan selama materinya sama nah yang saya pertanyakan kenapa kok dua sekolah yang kedua kenapa kok materinya hanya dua materi hanya satu satu materi itu itu menurut saya pemborosan dari sisi dari sisi hasil produktifitasnya itu pemborosan yang tidak seimbang dengan pekerjaan kemudian mestinya Anda mengembangkan materi itu lihat kurikulumnya di suatu sekolah ya minimal yang dikembangkan itu yang materi untuk satu semester enggak satu judul jadi manfaatnya ada untuk orang Anda memberikan apa namanya hasil produk yang bisa orang gunakan minimal untuk satu semester bukan cuma satu judul kecil amat satu judul ya jadi itu enggak enggak seimbang dengan pekerjaannya dengan hasil yang akan dicapai enggak seimbang jadi itu juga menentukan penilaian hasil penelitian bukan hanya sekedar melalui-melalui semua tahapannya tapi tidak pertimbangkan hasil capaiannya kemudian pop-up book ini sudah ada ya yang sudah membahas kenapa kok ini lagi gitu loh nanti berarti nanti duplikasi aja namstada ini jadi baik teori maupun penelitiannya ya ya mau saya nanti duplikasi kenapa harus mengambil ini sebelumnya ada judul ini juga saya yang memimbing pop-up book apa landasan landasan akademis Anda untuk untuk meneliti ini menyebangkan ini yang pertama yang pertama mengingat keadaan peserta didik kelas 4 dalam pembelajaran kosa kata bahasa Arab tersebut masih kurang oleh karena itu saya mengambil media pop-up book ini untuk dijadikan media pembelajaran karena media pop-up book ini pesan atau informasi yang dikomunikasikan lebih nyata lebih mudah diserap dan lebih mudah diingat ya terus tolong ditastikan dulu sumber bahan materi yang Anda akan isikan ke dalam pop-up book itu juga harus pasti jangan jangan cuman nyuplik-nyuplik sana dan harus berbasis kepada kurikulum yang disediakan oleh sekolah karena tujuannya supaya Anda itu memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain untuk sekolah itu jadi jangan cuman ya betul-betul gitu maksudnya kalau memang ingin mengembangkan hasil pengembangannya bisa bermanfaat untuk orang lain kalau cuma satu judul ya dikit bener lah menfaatnya paling tidak itu ya targetnya satu semester yang kedua berbasis kurikulum lihat materi KD kompetensi dasar indikator bahan yang ada di kurikulum judulnya apa saja ada pun sumber bacaannya silakan banyak sekali sumber bacaannya di internet juga jibun tuh yang bisa di download setiap hari kalau mau dan tekun mencari bahan bacaan tapi paling tidak tema-temanya itu merujuk kepada kurikulum sekolah ya oke untuk lebih dalam supaya proposal ini mempunyai masyarakat yang lebih bermakna dan lebih lengkap saya persilakan kepada pembahas utama Ibu Dr. Umi Hizriyah MPD persilakan baik terima kasih Ibu Moderator waktu yang diberikan kedengeran gak Royda Ria 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 denger ya Ria denger gak suara ibu denger denger oke ya coba lihat baca lagi judulnya Ria coba judulnya dibaca judulnya pengembangan pengembangan media pop up book dalam pembelajaran kosa kata bahasa Arab pada peserta di kelas 4 jadi ini mengembangkan media pop up book ya seperti apa hasilnya nanti kita lihat yang pertama kenapa pop up book yang dikembangkan apa relevansinya pop up book dengan produk kira-kira ini apa tingkat kemudiannya seperti apa tingkat kemudiannya seperti apa misalnya apa alasannya alasannya karena pop up book ini media visual berbentuk 3 3 dimensi dan ketika dibuka dia apa timbul gitu Sarah jadi menurut saya ini apa ya menurut saya cocok gitu buat pembelajaran kelas 4 jadi kan semua nanti lebih nyata gitu Sarah itu ya nah itu kemudian di kelas 4 ini nanti saya juga setuju dengan dengan bu Evelina itu kalau bisa jangan hanya satu judul aja kok lebih amat pekerjaannya banyak nanti cuma satu judul nanti itu yang harus perhatikan jadi bukan hanya pengembangan medianya yang dibesar-besarkan tapi hasilnya minim kalau bisa minim satu semester semester MI itu paling dua kade ya enggak terlihat belum silabusnya silabusnya belum dilihat apa aja materinya kalau silabusnya dihapis di print out enggak belum itu paling enggak kalau di mp itu minimal dua kade kalau masalah itu dua kade semuanya diambil dua kade itu yang materinya itu yang cuma satu judul aja pekerjaannya yang banyak itu malah satu kelas tahun kelas 4 semester saat ganjil dan benar itu baru betul-betul mantap ya kan pekerjaannya sama aja nanti materinya dikonsultasikan biar selainnya seperti apa dan seterusnya kan oke nah itu jadi kembali lagi ke latar belakang latar belakang harus Anda cantumkan ketertarikan peneliti kenapa kamu meneliti itu dan kenapa pop up book yang dikembangkan tidak media yang lain satu adalah alasannya itu harus diberikan dasarnya yang kuat ya dan ini yang dikembangkan adalah kosa kata kenapa kosa kata perlu dikembangkan ini saya kira dari kemarin mukrodat semua kayaknya anak-anak penelitiannya sekarang tapi kenapa mukrodat yang dikembangkan itu alasannya yang belum ada kalau data nilai mukrodatnya memang ada ya seharusnya ada ada loh tujuan pembelajaran mukrodat itu kenapa di tekan SD itu seperti apa misalkan ada berapa kemampuan mukrodat yang harus dikembangkan dalam peserta didi kelas SD ya seharusnya kelas 4 itu berapa cari rujukan-rujukan itu di latar belakang untuk memperkuat ini disamping mungkin nilai data kemampuan peserta-peserta didi oke kemudian di identifikasi masalah ini kan pembelajar masih monoton misalnya kan pemanfaatannya dia pemanfaatan kurang masih kurang bervariasi nah ini datanya ada gak ini di latar belakang jadi yang dipaparkan di identifikasi ini harus ada muncul datanya di di latar latar belakang belakang ya oke kemudian rumusan masalah menurut saya bukan hanya sekedar kamu mengembangkan pop-up book itu tapi bagaimana juga kamu melihat kelayakannya ya jadi rumusan masalah saya kira ditambahkan aja bagaimana pengembangan media kemudian bagaimana respon bagaimana kelayakan ya mungkin malah buku ditambah lagi bagaimana efektivitas media itu dalam proses pembelajaran gitu jadi ditambah semua lagi itu rumusannya ya bagaimana kelayakan bagaimana efek efektif untuk mengetahui bagus sejauh mana efektif apa tidak efektif media yang ditambahkan pop-up book itu untuk belajaran produk ya dan yang tidak kalah pentingnya nanti seperti apa langkah-langkah pembelajarannya itu harus munculkan ya di latar belakang eh di hasilnya itu nanti prosedur penggunaan pop-up booknya itu langkah-langkah langkah-langkahnya seperti apa harus Anda berikan di teori sudah ada belum di teori belum ada ya eh belum ada itu mungkin langkah-langkahnya seperti apa pop-up jadi setiap orang yang akan menggunakan itu bisa menggunakan ya maaf usada ya kemudian seperti dikatakan Bu Erlina tadi sudah berapa orang yang meneliti tentang ini ada tak pajian terdahulunya yang mana ada usada tapi enggak ini enggak ditampil di enggak ditampil kan ada usada tapi tampil kan itu ada berapa minimal itu ambil dari jurnal-jurnal gitu nah nanti dari penelitian yang orang lakukan nanti apa bedanya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh rancangan hasil penelitian yang nanti akan datang itu seperti apa rancangan hasilnya orang sudah lakukan begini-begini nanti bedanya dengan kamu begini yang akan kamu hasilkan itu nanti seperti ini itu kira-kira seperti itu sudah ada gambaran ya iya ya enggak amsada itu harus itu dari jurnal-jurnal cari dari jurnal-jurnal biar lebih akurat oke kemudian kamu menggunakan desainnya siapa desain pengembangan siapa Adi usada Adi Edi siapa pengembangan model Edi Edi ya ada berapa langkah ada lima langkah itu analisis kok lima langkah kok lima langkah lima tahap ya kok lima tahap itu Edi secara teori berapa model ya 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 itu langkah-langkahnya kamu pahami ya saya kira Edi itu ada berapa langkah kamu akan melakukan berapa itu ya baik-baikin itu saja Bu Erlina lebih lanjut nanti mungkin kita bisa kondisi kami lebih jauh lagi saya kembalikan ke Ketua Sidang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik-baikin itu saja baik-baikin itu saja silakan Pak Irwan Dhani terima kasih 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 Terima kasih